Perwakilan misi Iran di PBB pada Jumat 21 Juni 2024 melontarkan pernyataan pedas soal perang Israel dengan kelompok Hisbullah Lebanon. Menurutnya, Hisbullah mampu melindungi diri sendiri dan negaranya. Bahkan Iran menegaskan bahwa Hisbullah bisa membuat Israel menjadi pecundang terbesar jika perang antara keduanya pecah. Ada pun pernyataan ini muncul setelah Israel keluarkan ancaman serangan ke Lebanon terhadap Hisbullah kelompok yang di-packingi Iran. Kendati demikian, pemimpin Hisbullah Hassan Nasrullah menyebut jika Israel ingin berperang dengan Lebanon, maka kelompoknya akan mengerahkan roket dan drone untuk menggempur Israel. Ia pun memperingatkan bahwa Hisbullah akan berperang tanpa batasan dan tanpa aturan. Nasrullah bahkan melebarkan ancamannya ke negara kecil anggota Uni Eropa, Siprus. Katanya, ia menerima informasi bahwa Israel menggelar latihan militer di Siprus untuk menyimulasikan selatan Lebanon. Nasrullah menambahkan Israel berencana memakai bandara dan pangkalan Siprus untuk tujuan militer jika infrastruktur mereka menjadi target dalam perang. Di samping itu, Siprus menegaskan ancaman Nasrullah tidak berdasar dan mengatakan negara kepulauan di Laut Mediterania itu berhubungan baik dengan Lebanon.